Fahmi Hussaini, 25 tahun, kini dikabarkan dekat dengan seorang wanita asal negeri jiran, Malaysia. Dikutip dari tribun sumsel.com, diketahui saat ini, Fahmi telah menjatuhkan talak secara agama kepada Anggi, istri yang meninggalkannya demi menemui mantan kekasihnya sehari setelah menikah. Masa-masa melupakan Anggi, Fahmi kini mulai membuka hati untuk wanita lain demi melanjutkan hidupnya. Sosok wanita tersebut ialah berasal dari Malaysia yang digadang bakal menggantikan posisi Anggi di hati Fahmi. Perkenalan Fahmi dengan wanita asal Malaysia itu berawal dari DM Instagram. Awalnya, Fahmi mengaku dirinya kerap mendapatkan sejumlah pesan dukungan dari beberapa wanita melalui DM Instagramnya. Dari sekian banyak wanita yang mengirim pesan itu, Fahmi bak menjatuhkan hatinya kepada wanita Malaysia. Semenjak itu viral banyak yang DM Pak, banyak yang WA. Inbox juga, ujar Fahmi, dalam kanal Youtube Kang Deddy Mulia di channel, Sabtu, 15 Juli 2023. Jadi rata-rata yang DM siapa aja, tanya Kang Deddy. Perempuan, banyak dari orang Bogor sampai ada yang dari luar negeri, Malaysia, kata Fahmi. Meski tak secara gamblang mengungkapkan siapa sendiri sosok wanita tersebut. Namun, Fahmi mengatakan jika wanita asal Malaysia itu kini berstatus janda. Dia janda juga sih, tinggal, di perbatasan Malaysia-Singapur, kata Fahmi. Diungkap Fahmi. Ia dan wanita asal Malaysia tersebut awalnya saling bertukar pesan curhat. Ngomong mau curhat-curhat, ngasih support kalau misalnya ini MAH pengen serius, ungkap Fahmi. Sementara hubungan Fahmi dan wanita asal Malaysia itu dikatakan sudah semakin intens. Dari DM minta nomor WA. Dia pengen tahu cerita sebenarnya seperti apa, telepon juga sempat video call, ucap Fahmi. Di sisi lain, Fahmi juga mengaku tak ingin terlalu terburu-buru memantapkan hati kepada wanita lain. Mengingat dirinya masih memiliki urusan rumah tangga dengan Anggi. Seperti biasa aja pak. Kita kan gak boleh memberi harapan, kita pendekatan dulu aja, saya merespon cuma belum tahu orangnya, seru Fahmi. Kang Deddy sampai rela memberi ongkos untuk Fahmi agar bisa segera bertemu dengan sosok wanita di Malaysia itu. Rencananya mau ketemu gak? kata Kang Deddy. Jauh juga sih pak. Rencasi dia pengen ketemu sih, katanya. Kamunya mau gak nemui dia ke Malaysia? Laki-laki loh kamu jangan perempuan yang nemuin kamu, saya ongkosin, bikin paspor dari sekarang, saya temenin dari sekarang, ujar Deddy Mulyadi. Lepas dari Anggi Anggra ini, Fahmi Hussaini pengantin baru asal Kabupaten Bogor yang viral kembali jadi sorotan. Dikutip dari Tribun News Bogor.com, Fahmi menuai perhatian lantaran dijodoh-jodohkan dengan seorang wanita cantik. Perjodohan itu dilakukan oleh anggota DPR RI sekaligus YouTuber Deddy Mulyadi. Pria yang karib disapa Kang Deddy itu rupanya iba dengan nasib Fahmi yang ditinggal sang istri usai sehari menikah. Ya. Anggi nekat kabur dan kembali ke mantan pacarnya bernama Adria Manlasi setelah satu hari dinikahi Fahmi. Gara-gara kasus tersebut viral, Fahmi pun langsung menceraikan Anggi secara agama. Kini tengah berproses dalam urusan perceraian negara, Fahmi malu-malu dijodohkan Kang Deddy. Dalam konten YouTubenya terbaru, Kang Deddy mempertemukan Fahmi dengan wanita cantik kenalannya. Dia adalah TND, driver ojol viral yang dikenal memiliki paras menawan. Pertama kali bertemu TND, Fahmi salah tingkah. Bahkan Fahmi tegas menyebut TND lebih cantik daripada mantan istrinya, Anggi. Cantik enggak, sama mantan cantikan mana, tanya Kang Deddy dikutip pada minggu 16 Juli 2023. Cantikan TTEH, ND, ujar Fahmi. Bertanya soal usia, Kang Deddy berusaha untuk mendekatkan Fahmi dan TND. Untuk diketahui, umur Fahmi kini menginjak 25 tahun, sementara TND 29 tahun. Dijodoh-jodohkan dengan Fahmi, TND semeringah. Namun saat ditanya kesiapan, TND menolaknya. Sebab diakui TND, ia masih memiliki kekasih. Sama yang 31 kamu ada masalah, tanya Kang Deddy ke Fahmi. Sama itu aja, pacarnya TND, belum direstui, ujar TND. Kalau sama yang ini MAH direstuin sama saya, saya kawinin. Sama saya tenda dipasangkan, organ tunggal dipanggil, rumah perumahan kurang DP saya bayarkan, kata Kang Deddy. Syaratnya kalau kamu suka sama dia. Kamu harus berkelahi sama tukang bumbu, sambungnya. Terkait aksinya, Kang Deddy mengungkap alasan ingin menjodohkan Fahmi dengan TND. Ternyata menurut Kang Deddy, Fahmi dan TND sama-sama sosok yang baik dan bermartabat. Sebab keduanya ditinggalkan oleh pasangan yang tidak baik.